selamat menikmati 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 ini seperti ini suasana pagi menjelang siang di daerah tamborak yang sempit tadi bisa dilihat ya ya seperti ini kalau konten motoblog kocot kameranya taruh di dada jadi dulu itu aku kalau bikin konten motoblog itu kameranya ada di helm sini sekarang pakai helm NGS sayang banget buat tempel di mounting mounting apa pokoknya lainnya ditempelin di kacak jadi sangat disayangkan sekali dan alam setidak saya dapat video yang bagus jadi santolan HP atau santolan kamera cukup dikandungin saja di video kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya mau ajakin kalian jalan-jalan dari tamborak menuju daerah Kedoya atau ini durasi berapa menit kalau di metri dua puluhan menit biar kalian puas ya sambil ngobrol sambil bercerita dan balesin komen-komen yang kemarin kemarin terima kasih Alhamdulillah di YouTube yang story ojol itu tembus 10.000 video terima kasih banyak pionya naik lagi dan sebel banget naik karena mobil mesin ragu ngalah ya pantang-pantengan pada ditutup ya hari Minggu jalanan pada ditutup Hai saya jawab komen-komen dari kalian ya kemarin naik waduh Bang hojol sekarang motornya hedon yang hedon gitu semua itu tergantung orangnya emang sih kebanyakan itu kalau motornya yang hedon-hedon yang bagus itu kebanyakan anak kuliah kalau motorku ini kinslong kayak gini bukan dari hasil mojol dari dulu dulu aku pernah pekerja nah terus ada Corona saya mojol kayak gitu ya selama mojol duit dari mojol itu buat kebutuhan sehari-hari ya malah apa motorku ini buat mojol banyak PR ya kayak cerita ini kemarin aja saya bawa orang India argo 12.000 di kuningan jemputnya 7 menit argonya 12.000 ya puter balik ya toh positif berada di kera kota Kasablaka tahu sendiri kan puteran baliknya dimana jadi di apartemen di apartemen kasa belakang apartemen kasa belakang dan saya itu yang ada di kuburan-kuburan habis ngantar barang wuhh puter 7 menit macet begitu ngeliat orangnya orang India itu ya waduh langsung bleksak nah terus di puteran balik kan itu ya ada ada turunan kalau ini kan flavor dan kalau yang ada di kuningan itu ada turunan waduh nah ini tiap ketemu jalan yang gelombang ini bleksak dal 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 dan alhasil sopeker saya bocor lagi ini udah ketiga kalinya soku bocor lagi dengan argo 12.000 ya kayak menggul pemakaian cuman kan sumpah naik kebane berat banget motor mendal-mendal banget ngerasa banget gitu gitu mesinnya bocor itu dan sesampai lokasi saya turunin uangnya 100.000 uang saya kembalanya juga kurang dan orangnya ternyata cuma mengetes saya ternyata dia punya uang pas ya bayarnya 17.000 saya dapetnya 12.000 karena dipotong sama lip kayak gitu guys aduh taklah anaknya kebane saya pakai 1080 kali 60 fps Insya Allah tahan goncangan ya paling mentur-mentur doang kayak gopro hero 8 9 10 mudah-mudahan sih aduh macet ini mudah-mudahan di depan nggak ada tilangan kalau ada tilangan yang nggak apa-apa tinggal di wik wik kasih suratnya motor kulengkap sih bukan motor bot dong oke kita lanjut ke topik lagi nanti saya spill ya soko yang bocor yang kemarin itu pakai kopi ktc udah berapa ya setahun kayak ya dan ini baru pakai soko original tapi second hand ternyata cuma bertahan dua hari doang dipakai buat itu bawa orang India langsung soko yang belosak gedruk gedruk langsung mendal-mendal ya itu seperti itu resikonya ngodol bawa orang ya guys ya ini lampu merah berhenti apa enggak tapi saya nggak berhenti sepertinya disini karena saya pengen ngadem oke kita gas kita lanjut lagi ke topik pembicaraan ya pokoknya nanti saya spill soko yang bocor ketika kalinya dari akori ganti soko ktc kopi ktc bertahan setahun kenapa ya nah ini bocor dua hari ini ganti ori tapi second dan saya ini buat pelajaran paling berharga saya nggak mau mau ori apa-apa itu barang second kita nggak tahu ya makanya seperti apa orangnya atau aja udah riperan udah dibenerin jadi nggak bakalan bisa bertahan lama harus kayak apa sih mainnya tentu kuanyar eh gue ya Insya Allah awet udah banyak orang nyembrang dan ini udah sampai mana ini jalan menuju pesing yang disebelah kanan kalau malem banyak cewek-cewek seksi gitu nah itu soko kayak gitu kopi-kopian ya cuma main nampang doang nampang doang nih kalau yang ori kayaknya bisa sampai satu jutaan itu ktc saya nggak tahu namanya kau pedang-pedang ya jejer angkosok tabung nah tahu itu tabungnya berhungti apa enggak ya asap nyarip sebelah kiri ngutir aduh bahaya banget gue lor nggak apa-apa gue nggak apa-apa banget konsengan ya nah ini soko mendul-mendul banget karena ya udah bocor mau bawa orang mau sendirian jadi kerasa mental-mental banget ya udah cuma gerg-gerg-gerg doang ya pada ini dul 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 gitu yakni cepat-cepat oke kelar topik pembicaraan yang pertama yang kedua Mas sampai jangan rajin upload jangan rajin upload pengkur konten madang doang sampai di-upload wala lor gua nggak ngerti sih kayak kan cakun jane Aldivo channel ke harap goreng bodin goreng tempe naring japur di blog ini aku rapat saya tonton baik subscribe bisa rong atusan ibu soalnya dulu ini channelku ini ya aku isi motor blog sampai sini motoran terus bengkek lor ya kalau ada waktu ya saya ajakin kalian motoran kemana ke Bandung nanti juga saya ada kenyataan selama pengalaman saya motoran yang belum kesampaian itu pengennya motoran ke Bromo bersama Bitini itu sekali lagi saya pengen motoran agak jauh ya insya Allah kalau ada rezeki gitu ya nanti bulan September kalau ada rezeki juga nanti mau ke Mandalika bersama Ultraman join saja ya lor semoga saya biar cepat gajian ya saya sih udah bentar lagi Alhamdulillah ya 3.000 subscriber bentar lagi udah mau gajian Alhamdulillah banget jadi buat kalian penonton setiapku yang lagi belajar konten belajar blog tetap semangat buat bikin konten yang menarik kalau saya ini kontennya saya isi dengan blog ke seharian arep nyong apa bayi atau serah nyong tapi ya juga ini bisa ngawai konten nikman banget karena konten itu oke kok kenang-kenangan kok di jeleng ngaringan aku ngacung ini gede oke ayah mengaring ini dolan-mengene dolan-mengene kayak gitu dan sebentar lagi saya mau melewati jalan yang menuju apa pasar pesing saya nggak lewat kanan tapi lurus aja biar kalian tahu pasar pesing seperti apa siang hari ini dan saya lupa tadi sebelah kanan itu yang banyak seksi-seksinya ya kalau siang ya nggak ada masih pada tidur kalau malem banyak banget ya nanti kapan-kapan saya subuhi konten yang agak 18 plus mungkin nah ini suasana siang hari ya ini jam 11 mau jam 12 nih tapi rada mendung kan kayak sebelek ya mobil baru aku pandang-pandangan ngebut orang gelap Allah wih ada kereta alhamdulillah tapi cuma huh separuhnya doang coba tadi keretanya bisa disini kan jadi ken-ken itu tadi yang lewat itu namanya kereta bandara makanya sebenar doang kalau kereta yang KRL itu yang biasa lewat itu agak panjang kalau yang panjang lagi itu kereta barang kereta Pertamina itu bisa wuhh panjang ngepol enggak tahu berapa gerbong enggak dan kalian nge enggak kalau di Jakarta itu denger suara palang pintu kereta itu teng 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 gitu seringnya kayak gitu kayak yang di Jepang-Jepangan gitu kan aku sering nonton blog EWONG Jepang teng 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 kalau di kampung ku suara palang pintu keretanya kan leluh 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 kayak gitu dan ini ada mbak-mbaknya bawa anak tapi ratingnya kiri terus tapi enggak belok-belok ya seperti ini kejadian di jalan raya ya bisa terekam hapeku waduh wep pakai untung orang nabrak nyong lah ini suasana siang hari ini di daerah pesing tadi pasar pesing dan ini enggak tahu nih kedoya apa belum nih nanti saya dari lampu merah lurus lagi ya jadi pesen saya sekali lagi buat kalian konten kreator yang lagi semangat mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang jangan patah semangat dan jangan baper kalau ada komen-komenan yang bakalan kasih masukan positif sama negatif itu kalian harus tetap slow saja jangan dipikirin sampai ke dalam hati karena nanti kalian mentalnya bakalan bisa down kayak gitu ya dan di depan ada project mollis ini tumpen ini mendung kayaknya mau hujan dan di sebelah kiri ini warteg 24 jam ini warteg favorit saya sudah tidak dilihat kalau saya pulangnya tengah malam sampai jam 1 pas dapat orderan di daerah sini saya makan dulu di situ makanya sekarang saya jadi tambah iya uset jih ojolek kotal katil itu bisa dilihat ya lor namanya kejadian di jalan raya ya seperti ini bongnya sekarang pedere korang mandak lampu merah kayak nyong kadang-kadang tapi kayak maning ya kayak maning orang sabaran yo neng nangaring jakarta lampu merahnya nembay kuning ya usiap-siap ngegas makanya gue ini jadi terjadi kecelakaan kayak gitu maksudnya kan dari merah kuning terus ijo nah baru ijo harusnya baru ngegas tapi di kota di jakarta enggak merah baru kuning kadang-kadang juga masih merah pokoknya orang-orang jakarta ini udah apal banget sama lampu merah jadi ngeliatnya kan yang dari sana gitu ya dari belakini oh itu udah kuning mau merah udah siap-siap gas tanjep pokok kayak gitu nih ternyata hari minggu sepi ya lor sepi akhir bulan waduh 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 saya mau penutupan dimana ya nanti saya melipir dulu nyari yang agak sepi sambil nyopot ini kalau mana ya takut parking di pinggiran tempat orang biomedic nah ini nih agak sepi nih saya berhenti ini saja ini ada gunculan nih iya iya goyang apa enggak matikan mesin dulu kita ambil kalungnya terus puter kamera oh 22 menit alhamdulillah ya udah lor seperti ini konten motovlog pojol motovlog dari tambora ke daerah sini daerah kedua ya kayak apa konten pakai HP dengan subscribe ini tidak boleh di kalungnya tidak boleh terserah enaknya kalian gimana kontennya yang penting tetap rajin upload ya mudah-mudahan videomu ini bermanfaat buat kalian yang baru mengawali konten motovlog atau untuk perjalanan yang pakai HP oke saya mau nyari resep ini dulu cukup sekian video saya sampai jumpa di video video selanjutnya selanjutnya segala I pull up isn't that want to with me something was I I I I And